Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan Kali ini saya akan membagi tip dan tutorial Bagaimana cara menampilkan atau memunculkan Keyboard bawaan Windows Atau dikenal dengan onscreen keyword Caranya Untuk cara pertama Teman-teman silakan masuk ke menu setting Kita klik menu settingnya Lalu cari bacaan ICO of Access Silakan kita klik ICO of Accessnya Lalu kita cari bacaan keyword Kita cari bacaan keyboard Atau onscreen Atau ICO of Access Kita klik Di bagian use the onscreen keyboard Silakan kita on kan Dari awalnya off kita on Oke Otomatis Onscreen keyboardnya Akan Ambil ya Bisa kita gunakan Bisa kita gunakan Itu cara pertama Bagaimana dengan cara kedua Cara kedua yaitu dengan cara Melalui kontrol panel Langsung saja ya Kita cari bacaan kontrol panel Atau masuk ke kontrol panel Ini kontrol panel Kita klik Maka kita diarahkan ke menu kontrol panel Lalu kita cari bacaan ICO of Access ICO of Access Lalu kita klik ya Membesarkan layarnya ICO of Access Kita klik Lalu teman-teman cari bacaan ICO of Access Chancellor Oke yang paling atas kita klik Oke Abis kita klik Kita cari bacaan Start on screen keyboard Oke Start on screen keyboard Oke kita klik Start on screen keyboard Maka otomatis Screen Ya Keywordnya akan muncul Kita coba lagi Roryal Cina Oke Berhasil ya Itu cara kedua Bagaimana dengan cara ketiga Number three Cara ketiga yaitu Teman-teman bisa buka Run Dengan cara menekan Tombol Windows Air yang ada di laptop Oke Lalu otomatis runnya akan muncul Teman-teman disini tinggal ketik perintah OSK OSK Lalu kita OK Otomatis On screen keyboardnya akan muncul Ya Muncul dah Oke Dan bisa kita gunakan Selanjutnya cara keempat Cara keempat bagaimana Untuk cara keempat Teman-teman bisa search di bagian menu startnya ini Dengan ketik perintah On screen On screen keyboard Keyboard Oke Apabila sudah muncul Kita klik Oke Otomatis keyboardnya akan muncul Oke Selanjutnya cara kelima Oke Kita tutup Nomor 5 Ini lagi Cara kelima yaitu Teman-teman bisa melalui CMD Atau command prompt Disini silahkan kita ketik CMD Oke CMD Selanjutnya disini silahkan kita ketik Perintah OSK Untuk menampilkannya ya Oke Kita enter Otomatis Keyboardnya akan muncul Inilah Dan bagaimana caranya Supaya keyboard ini Nampil di layar desktop ya Oke Cara pertama Teman-teman bisa Di menu start ini tadi Kita ketik Screen On screen keyboard Bisa ketik perintah On screen keyboard Lalu Klik kanan Lalu kita Open location Oke Maka kita diarahkan Di bagian startup menu Program Windows AC of Access Lalu di On screen keyboard ini Kita klik kanan Lalu kita Set To desktop Create Desktop ya Oke Maka otomatis Keyboardnya akan muncul Di layar desktop Kita coba dulu Mana keyboardnya Ini dia Oke Ini ya Keyboardnya Otomatis muncul Di layar desktop Itu cara pertama Bagaimana cara kedua Untuk menampilkan On screen keyboardnya Di layar desktop Ini kita hapus Terlebih dahulu Cara Keduanya Yaitu dengan Cara klik kanan Di layar desktop Lalu di bagian new Silahkan kita klik Di bagian new Lalu cari bacaan Shortcut Kita klik bacaan Shortcutnya Oke Lalu disini CP location On item Boleh kita Search Kita cari lokasi Penyimpanan On screen keyboard Kita tadi Atau bisa langsung Kita ketik Peringkat disini OSK Oke Lalu kita nextkan Lalu kita finish Maka otomatis Akan muncul Gambar On screen desktopnya Oke Berhasil ya Itulah Lima cara Menampilkan On screen Keyboard Dan Dua cara Menampilkan Di layar desktop Semoga Tutorial yang saya buat Bermanfaat Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Di subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton